Kembali lagi ke rumput hijau pertandingan El Clasico Persib Bandung menjamu Persija Jakarta Persib akan menjadi tuan rumah pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Dolora Bandung Nautang Api Laga Persib dan Persija akan berlangsung hari Minggu hari ini teman-teman 2 Oktober jam 4 Persib Bandung berkembang sangat pesat di tangan Wismillah Maklok dan kolega selalu menang pada liga laga terakhir Namun Persib tidak pernah nyerbobol pada periode itu Total Persib sudah kebobolan 22 gol di BRI Liga 1 musibnya ke-1 Persija juga tampil sangat baik di tangan Thomas Doll Setelah kalah dari Bangung lagi pada pekan pertama Macan Kemayoran tidak pernah menyebabkan kekalahan lainnya Namun Persija masih belum cukup tajam di lini depan menurut saya teman-teman Persija baru mencetak 12 gol dari 10 laga yang dimainkan Jika dibandingkan dengan klub-klub yang ada 5 besar klasemen sementara ini teman-teman Persija paling minim mencetak gol Tetapi pertahanan Persija sangat solid dan baru kebobolan 5 kali saja teman-teman Pada BRI Liga 1-1-2022 lalu teman-teman Persib dan Persija saling mengalahkan Persija menang 1-0 di pertemuan pertama lewat gol Marco Simic Lalu pada pertemuan kedua Bres David da Silva membawa Persib menang dengan skor 2-0 Pertemuan terakhir Persib dan Persija di Bandung terjadi pada Liga 1-2018 Ketika itu Persib menang dengan skor 3-2 Bojan malisik pada menit 90 kalau mau salah teman-teman ya Memastikan mau Bandung menang atas sang kripal pada sebuah laga yang sangat-sangat seru waktu itu teman-teman Nah teman-teman Dari performa kedua tim Persib Bandung dan Persija Jakarta memiliki kedalaman sekuat yang sangat baik Kita lihat dari ujung tombak Persib Bandung, David da Silva, Zero Alpes Febri Haryadi begitu sangat tajam ditopang oleh dunia tengah Yang begitu sangat baik ke dunia tengah Yang sering bermain dibuatkan di tim nasional Indonesia Mark Locke dan Ricky Kabwaya Dan ditopang oleh Dei Sukesato Namun menurut gue sih lini belakang Persija Bandung masih kurang Menurut gue duet Rahmat Irianto dan Nick Weaver masih sering gagal mengantisipasi umpan crossing dari sayap Sayap kiri maupun sayap kanan Dan dari Persija Jakarta lini belakang pertahanan mereka menurut gue cukup solid Budela, Hansa Mulyama dan Maman Abdul Rahman Sangat begitu solid Lini tengah Syahrian Abimanyu, Abdullah Yusuf, Hanif Syahbandi Juga cukup kompak menurut gue teman-teman Dan di lini depan Persija juga cukup produktif Striker mereka yang baru remitik juga sangat tajam Tapi masih minim goal yang dicetak oleh Persija Jakarta Dan gue rasa lini tengah Persija Bandung dan Persija Jakarta Kalau Ricky Kabwaya, Beckam, Dei Sukesato Syahrian Abimanyu, Hanif Syahbandi Akan menjadi perhatian di pertandingan kali ini teman-teman Hanif Syahbandi dan Dei Sukesato Ancoba memotong setiap serangan dari kedua tim Kontra strategi dari kedua pelatih Luis Mila dan Thomas Doll Akan sangat menentukan di pertandingan kali ini teman-teman Siapa yang bisa mengontrol tensi panas rivalitas kedua ke tim ini Di pertandingan kali ini gue rasa bisa keluar sebagai pemenang Dan prediksi gue sih menurut gue karena lini tengah Persija Bandung dan sangat kompak Gue rasa Persija Bandung mampu keluar sebagai pemenang Yang minimal mungkin imbang ya Dari sisi sekuat kedua tim menurut gue sih seimbang Tapi strategi pelatih yang nantinya akan menentukan pertandingan ini Oke teman-teman kembali lagi ke rumpin jauh pertandingan-pertandingan lainnya Bagi kudusnya bakmula Indonesia